Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kali ini yaitu tentang deskripsi dan analisis keramik Materi ini merupakan materi matematik keramologi di jurusan arkeologi yang sudah pada pertemuan ke-6 dan ke-7 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana orang arkeolog mendeskripsikan dan menganalisis sebuah temuan artefak dari keramik Sebagai seorang arkeolog Sebagai seorang yang akan berprofesi sebagai arkeolog peneliti Hal pertama yang akan dilakukan atau langkah pertama yang akan dilakukan saat menemukan sebuah artefak yaitu adalah mendeskripsikan Langkah mendeskripsikan yang sangat penting karena melalui deskripsi yang tempat Melalui deskripsi yang lengkap akan membuat analisis sebuah artefak ini Ini akan menjadi hal sangat baik Dalam mendeskripsikan atau rupa keramik Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendeskripsikan bentuk dari keramik Bentuk dari keramik dapat dideskripsikan menjadi atau dapat didasarkan dari teknik pembuatan dan dari fungsinya Yang pertama, bentuk keramik didasarkan melalui teknik pembuatannya Seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya Bahwa teknik pembuatan keramik ini terdiri dari 4 jenisnya Yang pertama, teknik roda putar Yang kedua, teknik tetap landas Yang tiga, teknik pilin Dan yang keempat, teknik cetak Nah, keempat teknik ini akan terlihat dari bentuk keramik tersebut Yang kedua, bentuk keramik didasarkan berdasarkan fungsinya Fungsi dari keramik sangat bermacam-macam Fungsi ini dikaitkan dengan fungsi rumah tangga, fungsi religi Ataupun hanya berfungsi sebagai sebuah ornamen Nah, setiap fungsi dari keramik ini akan menyesuaikan dengan bentuknya Apabila keramik tersebut dipungsikan sebagai rumah tangga Maka bentuk keramik akan menjadi bentuk wadah dan bentuk non-wadah Apabila keramik dikaitkan dengan religi Maka bentuk keramik bisa berupa Arca yang dicetak Ataupun perlengkapan untuk ritus-ritus Dalam kepercayaan manusia pada masa lalu Diskusi yang kedua, yaitu Terkait dengan warna keramik Warna keramik sangat penting Karena melalui dengan melihat warna keramik pada artefak Kita akan mengetahui bagaimana teknologi Yang diterapkan pada artefak keramik tersebut Perbedaan warna keramik dipengaruhi oleh Atmobil, temperatur, durasi pembakaran Nah, perbedaan warna keramik yang Terlihat pada artefak ini Akan dapat mengaksifikan tingkat teknologi Yang dikuasai oleh manusia pada masa lalu Selain itu juga Perbedaan warna pada artefak keramik ini Dipengaruhi oleh bahan baku pembuatan keramik Oleh karena itu Dengan melalui warna keramik Maka kita akan bisa mengetahui Dari mana asal-muasal bahan baku Dari keramik tersebut Seperti yang saya dicontohkan di gambar Ada dua itu keramik mesir yang dominan berwarna coklat tanpa glasir Dengan keramik Yunani yang berwarna coklat kekuningan dengan Dengan glasir Adanya glasir ini, adanya perbedaan warna ini menunjukkan bagaimana keramik mesir ini Yang masih sangat sederhana, penguasaan teknologinya sangat sederhana Merupakan artefak yang berasal dari usia yang lebih tua Daripada keramik Yunani Selanjutnya warna dari keramik juga dapat mempeliharkan bagaimana ciri khas Pada suatu wilayah tertentu atau pada suatu masa tertentu Misalnya keramik Indian dari Amerika Dari benua Amerika Secara umumnya Dia akan menampilkan warna coklat muda dan coklat tua Hal ini menginatkan Apabila kita menemukan artepak keramik dengan penggambaran Dekorasi seperti yang terlihat Dengan warna seperti yang terlihat Maka kita dengan sangat mudah mengasumsikan Maka kita mengasumsikan bahwa keramik tersebut merupakan Salah satu budaya yang sangat dipengaruhi oleh suatu wilayah di Amerika Selanjutnya keramik Cina, biru putih dengan penggambaran flora Dan keramik Vietnam Yang umumnya berupa glasir penuh Kalau di sini dalam gambar ini Dilihatkan bagaimana keramik Vietnam ini berwarna hijau tua Selanjutnya setelah warna keramik Deskripsi yang dibutuhkan dalam Atau atribut yang dibutuhkan dalam mendeskripsikan Sebuah atribut yang dibutuhkan Yaitu terkait dekorasi yang ada di keramik tersebut Ada terdapat lima dekorasi secara pokok Dekorasi dalam keramik ini Dibagangan menjadi lima Yang pertama untuk pormorfik Yaitu figur manusia Dimana dalam atribut keramik yang harus digambarkan Ada dilihat adalah apakah Bentuk penggambaran dari Dari ragam hias yang ada di keramik tersebut Yang kedua zoomorfik Figur binatang Yang ketiga geometris Atau figur-figur garis Atau figur Garis sambung membentuk suatu bentuk Seperti kotak segitiga Yang keempat Figur simetris Berupa garis bersambung tanpa membentuk Suatu bentukan geometris Dan yang kelima floral Atau figur-figur tumbuhan Nah Macam-macam dekorasi keramik ini Akan Memperlihatkan budaya yang ada Pada Misalnya Gambaran Gambaran antroponofik Atau figur manusia Yang ditemukan Pada dekorasi Keramik Yunani Ini Menyiratkan bahwa Pada masa lalu Telah ada Bentuk religi Yang digambarkan pada Semua keramik Ramani Keramik Yunani Seperti kita ketahui Ini banyak menggambarkan Figur dari dewa-dewa Pertarungan mitos Pertarungan-pertarungan Patriotisme Antara dewa Antara yang baik dan yang jahat Berbeda lagi Apabila kita Melihat dekorasi keramik Islam Pada dekorasi keramik Islam Dominan akan ditemukan Penggambaran berupa Kaligrafi Kaligrafi dan Gambaran-gambaran geometris Seperti yang saya Melihatkan Pada gambar Biasanya keramik-keramik Islam Ini dilengkapi Digambarkan Dekorasi Kaligrafi Yang diambil dari Sebuah ayat Sebuah ayat Dari kitab suci Al-Quran Ataupun juga Hanya berupa Dekorasi-dekorasi Sangat Sangat jarang Ditemukan keramik Dengan corak Islam Ini yang menggambarkan Antropomorphik Ataupun Zormorphik Nah Tetapi Jangan lupa Ada sesuatu Temuannya Khas Utamanya Dari Dari Kebudayaan di Turki Bahwa Mereka Juga menggambarkan Zormorphik Dan Antropomorphik Dalam Kebudayaan Keramik mereka Dekorasi Selamik Cina Menggambarkan Bagaimana Bentukan geografis Yang ada Di Peradaban Cina Yang dimulai Dari peradaban Sungai Sungai Wangse Dan Sungai Yangse Itu digambarkan Kedalam Bentuk dekorasi Pada keramik Apa Pada keramik mereka Misalnya Cerita-cerita Tentang Hewan yang menguasai Perairan Ini akan Menjadi corak Khas pada Keramik-keramik Cina Keramik Cina Yang paling Terkenal Yang paling Banyak Beredar Di Indonesia Yaitu adalah Keramik Pada masa Dinasti Qing Dengan Corak Biru Putih Sangat Mudah Mengidentifikasi Keramik-keramik Pada masa Qing ini Karena mereka Seperti mempunyai Pagu sendiri Mempunyai Standar sendiri Dalam pembuatan Keramik Atau memproduksi Keramik secara Masal Keramik-keramik Keramik-keramik Cina Ini akan Cina pada masa Dinasti Qing Akan digambarkan Masir putih Sudah berupa Porcelain Dengan penggambaran Corak Berwarna Biru Yang Didominasi oleh Penggambaran Flora Dan Fauna Terdapat Pula Penggambaran Antropomofik Dalam bentuk Perjalanan Atau dalam bentuk Cerita kisah Seperti Reliat-reliat Yang kita temukan Pada Candi-candi Yang ada di Indonesia Nah Yang berikutnya Dekorasi Gerabah Lapita Dekorasi Gerabah Lapita Ini merupakan Dekorasi Yang bisa kita Anggap sebagai Dekorasi Yang lokal Dekorasi Gerabah Lapita Umumnya Hanya berupa Perpaduan Antara geometris Dan simetris Yang dipadukan Dengan berbagai Kombinasi Tertentu Geometris Perpaduan Antara Garis-garis simetris Dan geometris Ini seperti Lingkaran Titik Garis Garis segitiga Garis setengah Lingkaran Ini akan Mendominasi Dekorasi Dari Gerabah-gerabah Lapita Gerabah Lapita Ini sangat Sangat Banyak Ditemukan Di Di wilayah Nusantara Dan Dia Dapat Dikatakan Menjadi Salah satu Penanda Salah satu Penanda Bahwa Adanya Pemukiman Adanya Pemukiman Di Tempat tersebut Yang berikutnya Perlu Dideskripsikan Dari Artifat Berupa keramik Yaitu Kekerasan keramik Kekerasan Keramik Keramik Sangat Penting Dideskripsikan Karena Dapat Menyiratkan Komposisi Bahan Dan Teknik Pembakaran Seperti yang Kita Ketahu Semakin Tinggi Pembakaran Maka Keramik tersebut Akan Semakin Keras Semakin Tinggi Pembakaran Maka Teknologi Manusia Pada Masa Lalu Akan Semakin Tinggi Artinya Semakin Keras Keramik Maka Teknologi Masyarakat Masa Lalu Semakin Bahan Yang Memiliki Banyak Silika Atau Memiliki Banyak Kristal Kristal Kaca Itu Akan Memiliki Kekerasan Yang Lebih Tinggi Daripada Bahan Yang Memiliki Komposisi Berupa Plastis Ini Bahan Yang Saya Jelaskan Pada Materi Sebelumnya Bahwa Materi Non Plastis Ini Ibarat Kerangka Kerangka Yang Beruntuk Keramik Jadi Materi Non Plastis Ini Semakin Banyak Komposisi Materi Mampasini Maka Akan Semakin Keras Suatu Keramik Kekerasan Keramik Dihitung Dengan Skala Yang Sudah Sejadi Standar Itu Skala Mos Skala Mos Ini Dibagi Menjadi Sepuluh Skala Skala Satu Ini Yang Paling Yang Paling Lunak Ini Berupa Talak Ini Bisa Kita Katakan Z Kapur Skala Kesembilan Skala Kesembilan Ini Korundu Atau Bisa Kita Katakan Sebagai Batu Mulia Jadi Di atas Topas Batu Mulia Topas Di atas Korundu Dia Sudah Masuk Kedalam Jenis Itan Dan Itulah Ada Skala Yang Paling Yang Paling Keras Saya Katakan Lagi Skala Mos Ini Dibagi Menjadi Sembilan Skala Yang Pertama Yang Paling Nenang Adalah Talak Atau Z Kapur Yang Ketiga Adalah Korundum Atau Bisa Dikatakan Bagi Intan Selanjutnya Deskripsi Yang Perlu Dalam Akta Fakrami Yaitu Mendeskripsikan Porositas Keramik Ada Daya Serap Dari Keramik Menghitung Daya Atau Porositas Keramik Ini Daya Serap Air Pada Suatu Atau Keramik Dihitung Dengan Rumus Yaitu Persentase Porositas Didapatkan Dari Sifat Berat Material Basah Dikurangi Volume Material Sifat Material Basah SF SF Dikurangi Berat Material Kering Ini Bukan VF Tapi WF Dibagi Volume Dari Material Jadi Saya ulangi Sifat Persentase Porositas SF Dikurangi WF Dibagi VF Dikali 100 Serusnya VF Ini Ada Di bawah Jadi Caranya Sangat Mudah Artifat Keramik Yang Kering Kita Timbang Terlebih Dahulu Berapa Beratnya Kemudian Kita Masukkan Kedalam Air Dalam Jangka Waktu 24 Jam Kemudian Kita Timbang Lagi Setelah Setelah Terendam Dalam Air Apakah Beratnya Bertambah Atau Berkurat Hasil Pengurangan Berat Setelah Basah Dikurangi Berat Setelah Kering Ini Dibagi Ke Volume Keramik Tersebut Selanjutnya Dikalikan 100 Maka Dapat Persentase Daya Serap Dari Keramik Tersebut Untuk Mengukur Porositas Keramik Ini Sudah Ada Alat Sudah Ada Alat Jadi Tidak Usah Susah Sebenarnya Menghitung Pakai Alat Yang Memang Sudah Diterapkan Di Laboraturi Penting Untuk Seorang Atau Mekanisme Penghitungannya Selanjutnya Berikutnya Kekuatan Keramik Kekuatan Keramik Adalah Toleransi Materi Keramik Terhadap Beban Ukuran Keramik Kekuatan Keramik Diukur Berdasarkan Ukuran Kekuatan Keramik Per Kilogram Per Sentimeter Kubik Dalam Menghitung Kekuatan Keramik Ini Yang Perlu Dilihat Adalah Bagaimana Sebuah Keramik Itu Dapat Menahan Suatu Beban Yang Ditumbukan Kepada Keramik Tersebut Tentunya Kekuatan Keramik Berbeda Dengan Kekerasan Keramik Terkadang Keramik Yang memiliki Kekerasan Lebih Tinggi Toleransi Terhadap Tekanan Beban Akan Semakin Rendah Dia Akan Cenderung Petak Apabila Dibebani Daya Yang Dikuat Daripada Daya Tahan Keramik Tersebut Tetapi Berbeda Apabila Keramik Dengan Kekerasan Yang Lebih Rendah Akan Memiliki Toleransi Akan Memiliki Toleransi Terhadap Beban Misalnya Saya Contohkan Untuk Membedakan Kekerasan Dan Kekuatan Ini Antara Kaca Dengan Besi Kaca Memiliki Kekerasan Yang Lebih Tinggi Daripada Besi Tetapi Kaca Memiliki Kekuatan Lebih Rendah Daripada Besi Kaca Tidak Bisa Ditekuk Artinya Toleransi Material Kaca Tersebut Sangat Rendah Bayangkan Dengan Besi Besi Bisa Ditekuk Tersebut 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 Lebih Rendah Lebih Tinggi Daripada Kaca Tetapi Besi Memiliki Kekuatan Yang Lebih Tinggi Misalnya Besi Diletakkan Dalam Beban Tertentu Dia Akan Cenderung Menyesuaikan Beban Tersingguh Jadi Saya Kira Bisa Membedakan Antara Kekerasan Dan Kekuatan Selanjutnya Hal Penting Dalam Mendeskripsikan Keramik Yaitu Tentu Saja Ukuran Dan Bagian Bagian Dari Keramik Tersebut Sebelum Mendeskripsikan Sebuah Keramik Kita Harus Mengetahui Tipologi Dari Keramik Tersebut Misalnya Saya Contohkan Disini Adalah Keramik Bertipe Berupa Wadah Dalam Keramik Wadah Ini Keramik Dapat Ibaratkan Menjadikan Dia Dapat Ibaratkan Sebagai Manusia Dalam Melihat Keramik Manusia Ada Kaki Badan Dan Kepala Atau Bagian Atas Keramik Seperti Itu Keramik Di bagian Kaki Atau Alas Bagian Tubuh Atau Badan Keramik Dan Bagian Atas Keramik Seperti Yang Perlu Ditingat Sebagaimana Tubuh Manusia Bagian Bawah Tubuh Manusia Ini Terdiri Dari Bagian 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 Badan Manusia Terdiri Dari Bagian 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 Lagi Misalnya Ada Mengetahkan Perut Ada Mengetahkan Tunda Sama Seperti Keramik Keramik Menjadi Bagian Bawah Tengah Dan Atas Contohkan Bagian Bawah Ini Pada Bagian Bawah Ini Bagian Paling Bawah Di Keramik Ini Dinamakan Dasar Keramik Di Atas Dasar Keramik Ini Adalah Kaki Keramik Apabila Keramik Terdiri Kaki Tapi Kadang Juga Ada Keramik Yang Dibuat Langsung Polos Tanpa Kaki Tanpa Tonjolan Pada Bagian Bawah Jadi Langsung Dasar Itu Tergantung Dari Tipologi Keramik Masing-masing Di Atas Bagian Kaki Ini Adalah Bagian Badan Bagian Badan Ini Badan Cermi Dimana Yang Biasanya Paling Lebar Paling Panjang Atau Bagian Yang Menghubungkan Anter Alas Keramik Di Atas Bagian Tubuh Keramik Ada Bagian Pundak Pundak Ini Biasanya Kita Sebut Sebagai Karinasi Di Atas Pundak Ada Leher Bagian Yang Menurut Yang Lurus Keatas Tepian Keramik Tepian Keramik Atau Bisa Dikata Bibir Keramik Dan Keramik Tubang Ini Adalah Deskripsi Standar Dari Bagian-bagian Keramik Masalahnya Apabila Keramik Tersebut Bentuknya Berubah Seperti Gambar Di sebelah Kanan Berubah Teko Tetap Sama Bagian Pokoknya Itu Ada Bagian Dasar Keramik Bagian Tubuh Keramik Bagian Karinasi Dan Bagian Bibir Tapi Perlu Diingatkan Bahwa Semakin Bervariasi Bentuk Keramik Maka Terdapat Penambahan Misalnya Knope Tutupan Keramik Bagian Spot Dan Handle Pegangan Keramik Intinya Kita harus Pintar Membuat Struktur Dari Deskripsi Sebuah Bentuk Keramik Keramik Ini Menjadi Penting Dalam Arkeologi Karena Keramik Ini Saya Katakan Berulang Ulang Kali Bahwa Keramik Adalah Penanda Dari Suatu Peradaban Keramik Banyak Kita Temukan Dalam Temuan Temuan Yang Sekonteks Dengan Atau Eko Dan Juga Fitur Di Sebuah Situs Oleh Karena Itu Keramik Perlu Dipelajarin Supaya Kita Bisa Bisa Mengukakan Fenomena Yang Terjadi Pada Masa Yang Kita Tertahui Keramik Ini Banyak Ditemukan Di Situs Pemukiman Keramik Juga Banyak Ditemukan Di Situs Pemakaman Termasuk Keramik Banyak Dibuat Dalam Bentuk Religi Berupa Figur Figur Yang Dianggap Sebagai Figur Yang Penting Pada Masa Saya Kira Ini Materi Singkat Tentang Bagaimana Mendeskripskan Dan Menganalisis Deskriptif Terhadap Atopak Keramik Kita Akan Bertemu Di materi Selanjutnya Terima Kati Sama Komotor In Lepas K K K K